Hari ini apa namanya udah bapak jelaskan tadi Jadi bapak dulu yang buat simpulan tentang material ini nanti kalian satu orang ya Siapa satu orang nanti kesah ya Sebentar aja bapak dulu ini bapak kasih simpulan Jadi materi kinerinya apa? Konsep Konsep apa nak? Konsep sejarah Jadi yang pertama Yang pertama tadi adalah Kita harus tahu dulu Apa pengertian dari sejarah Jadi sejarah itu adalah ilmu pengetahuan Yang mempelajari kejadian atau peristiwa Yang terjadi Nah kalian dia perlu biarkan diri plastik Jadi ada tiga unsur sejarah Jadi dalam setiap peristiwa sejarah ini Ada tiga unsur ini Supaya dapat dikatakan kemana? Kuat supaya dapat dikatakan kemana? Yang pertama unsurnya adalah manusia Luang 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 Paham ya, sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah, waktu sebagai apa, iya, kapan peristiwa sejarah itu terjadi Oke, makasih contoh satu ya, contoh peristiwa sejarah, biar kalian langsung, apa namanya itu, memahami ya Kalau gak ada contoh, kalian langsung, peristiwa sejarah, sejarah Bapak kasih contoh yang sangat sederhana, contoh peristiwa sederhana, sejarah proklamasi RI Dalam proklamasi RI ini, ada tiga penuh ini, yang harus diperpenuhi Manusia, siapa pelakunya? Insinyur Soekarno sama Muhammad Itu yang berdiri di depan, yang membahasakan, sedangkan banyak orang yang menyaksikan Ruang, ruang, tempatnya dimana? Betul, di Jakarta Ya, tempatnya di Jalan Pengasa Hanti Kemudian, waktu, kapan? 17-17 17-17 Ini namanya, peristiwa sejarah Contohnya ya, banyak lagi ya Nanti misalkan, peristiwa penghubungan Nah, kemudian ini sudah, ini sudah, berarti yang tiga Tiga tadi kita belajar apa? Cara berpikir sejarah Ya, cara berpikir sejarah Sejarah Berpikir sejarah Ada di Tiga Yang pertama, sinkro Sinkronis Atau sinkronik, tidak? Eh, bukan sinkronik dulu Kronologis Ya, namanya bapak manusia Kadang keselir Kronologis yang kedua? Kronik Iya, kronik Yang ketiga sih? Kronik Oke, ini semua berasal dari bahasa Yuna? Ini Kronos sama? Logos Jadi, kronos ini artinya waku Logos itu artinya? Apa? Logos Logos Jadi, kronologis itu artinya apa? Sejarah itu disusun secara? Sistematis Sistematis Kronos Urutan waktunya jelas Ya Jadi, berdasarkan urutan waktu yang jelas Jadi, misalkan Tahun Jepang di Indonesia Antara tahun Empat dua sampai empat lima Empat dua yang lain Empat dua yang lain Empat dua yang lain Empat dua sampai empat di Mas Sebelum mereka pergi menindarkan internet Jadi, secara berpuru 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 paham Ini sangat penting dalam Apa? Sejarah Sejarah Yang kedua di kronis Yang kedua di kronis Ini bahasa dia dan kronis Ini bahasa dia dan kronis 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 Berarti dia itu apa? Kita lihat dia? Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Raja Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Terima kasih Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Berpuru paham Oke sekarang Kita sudah selesai Kalau tidak ada Muka yang lagi Kita tutup ya Kita tutup Lebih kurang bapak minta maaf Sebelum selesai Kita berjanji dulu Berjanji apa? Berjanji Nah Ustaz paham